Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Saudara-saudara, seperti yang kita tahu Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Dan juga Tun Mahathir Sebagai seorang ahli politik yang amat dihormati ramai Disegani ramai Yang pernah memegang jawatan sebagai Perdana Menteri Sebanyak dua kali Kita sudah mengetahui Hubungan di antara Mahathir dan Anwar Tidaklah sebaik yang kita dapat lihat Kita tahu Mahathir dan Anwar Ibrahim adalah seteru politik Berkaitan dengan ucapan-ucapan Anwar Ibrahim sebelum ini Berkaitan dengan rasuah Berkaitan dengan jerung penyakau Dan kenyataan-kenyataan ataupun ucapan daripada PMX Yang menyebut Ada pemimpin yang dulu telah mencuri ratusan juta berbillion duit negara duit rakyat Makna kata Anwar Ibrahim Menyebut ada pemimpin yang rasuah Pemimpin yang kotor dan sakau Sewaktu berkuasa dulu Namun kita sendiri tidak tahu siapakah ahli politik ataupun pemimpin tersebut Namun saudara-saudara ada juga yang berkata Mahathir ini memang seorang ahli politik yang sakau Mahathir ini Pernah mencuri duit negara berbillion Tapi itu hanya Pandangan dan cakap-cakap ramai orang Tidak guna kalau tidak bukti Nah saudara-saudara yang amat dihormati Ini satu pengakuan ataupun satu Berita yang mengejutkan di antara kedua-dua pemimpin Terbesar di Malaysia ini Satu perkongsian daripada Malaysia kini bertarik 27 September Sakatua tak nak ungkit kisah lama banduan terhormat Dr. Mahathir berkata Dia tidak mahu mengungkit kisah lama Tetapi merasakan perlu untuk berkongsi pandangannya Selepas PM menyifatkan dirinya sebagai banduan terhormat Yang dipenjarakan akibat konspirasi politik jahat terhadapnya Tidak sebut nama saya Tetapi sayalah sang sakatua yang zalim dan menindas rakyat Rakyat tentu ingat semasa saya PM kali pertama Dan Anwar dipecat oleh UMNO pada 1998 Ada dua kes yang dihadapinya Pertama kerana salah guna kuasa Dan keduanya salah laku seks Kata bekas PM pada hantaran media sosial Adakah kenyataan ini akan membuatkan Anwar Ibrahim untuk melakukan tindakan terhadap Mahathir Kerana bagi saya perkara ini amat sensitif Kita teruskan Mahathir berkata Anwar disabitkan atas tuduhan pertama Salah guna kuasa tetapi berjaya membatalkan sabitan tuduhan kedua Kes liwat semasa proses rayuan Namun begitu Hakim ketika membuat keputusan membebas Anwar menyatakan Bahwa mereka percaya bahwa salah laku seks itu memang benar berlaku Mahathir merujuk Hakim Mahkamah Persekutuan ketika itu Abdul Hamid Muhammad yang disebut pegawam Anwar pada masa itu Mendiang Karpal Singh sebagai Hakim yang bercanggah dengan dirinya sendiri Apabila menyatakan terdapat bukti menunjukkan anak guamnya terlibat aktiviti homoseksual ketika membebaskannya Penyataan ini menyebabkan sesetengah pihak mengatakan Anwar bersalah atas tuduhan homoseksual Tapi dibebaskan semata-mata atas sebab teknikal Sedangkan itu bukanlah pendirian undang-undang yang sebenar kata Karpal Anwar yang menghabiskan 5 tahun dalam penjara 1999 hingga 2004 Bertegas tuduhan-tuduhan tersebut direka oleh Mahathir Dan pihak yang bersamanya dakwaan yang dinafikan bekas PM Pada hantaran DFB Mahathir menegaskan Dia bukan lagi Perdana Menteri apabila Anwar dikenakan tuduhan Salah laku seksual kedua yang didakwa Anwar sebagai palsu juga Tetapi ketika tiga peringkat mahkamah mendapati Anwar bersalah PM pada masa itu ialah Najib dan Menteri Dalam Negeri ialah Zahid Siapa dia sangsaka pada masa itu tidak disebut Walaupun pada 2015 Anwar kecam Zahid kerana menghalang Anwar dari berjumpa dengan pegawamnya dalam 16 kes civil dan jenayat Kata Mahathir Mahathir berkata PH yang diterajui oleh Anwar menamakan dia sebagai calon PM Menjelang PRU 2018 dengan syarat dia menyerahkan jawatan itu kepada Anwar apabila dia meletak jawatan Saya bersetuju untuk Anwar yang masih ada hanya satu tahun dalam penjara dibebaskan Malang bagi Anwar kerajaan PH jatuh apabila 6 wakil rakyat bersatu dan 10 wakil rakyat PKR keluar PH Tidak dapatlah saya serah jawatan PM kepada Anwar Saudara-saudara yang mandir mati Akhirnya pengakuan Mahathir ini pasti mengejutkan Sabtu lalu Anwar membidas pembangkang yang sering menggunakan statusnya sebagai bekas banduan Sebagai modal untuk mengkritik pentadbirannya Ya saya memang bekas banduan Tapi banduan terhormat dengan tuduhan zalim dan keji Jadi saudara-saudara yang mandir mati menurut anda Ini adalah pengakuan Mahathir yang pasti menggembarkan ramai Tuan-tuan dan perempuan Berkaitan dengan ucapan Anwar sebelum ini Berkaitan dengan rasuah Berkaitan dengan pemimpin yang menyakau Agak-agaknya siapa Pemimpin itu Apa komen anda? Halo semua salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara pilihan rakyat kecil Dunmakota yang menjadi tumpuan rakyat Malaysia pada 28 September hari ini Ada yang kata BN akan menang besar Ada yang kata PN akan terpelanti Namun di dalam Pilihan rakyat Dan di dalam politik tidak mustahil Apa sahaja pun boleh berlaku Mungkin BN akan menang BN pula yang akan terpelanti Semua itu bergantung kepada peratusan yang turun mengundi Peratusan etnik dan kaum yang turun mengundi Bagi sesebuah kawasan parlimen ataupun kawasan dun Saudara-saudara bagaimana pula dengan kesan kepada parti yang menghantar calon Seperti yang kita tahu pertembungan satu lawan satu di antara calon perikatan nasional dan calon barisan nasional Adakah impak negatif kepada calon perikatan nasional kepada parti perikatan nasional sekiranya calon PN kalah pada PRK Dunmakota dan begitu juga bagi calon kerajaan perpaduan Saudara-saudara ada satu kenyataan Adakah PN berisiko untuk bubar Adakah bersatu ataupun pas akan keluar daripada gabungan PN Adakah Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang akan letak jawatan dan sebagainya Sekilanya mereka kalah PRK Dunmakota Itu menjadi persoalan Ahli Majelis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Paz Zarkashi Mendakwa PN mula berasa takut Dua komponen utama gabungan itu Bersatu dan pas akan berpecah Sekilanya kalah PRK Dunmakota Kali ini PN mati akal nak main isu ekonomi Ini kali pertama Kempen PN tiada halat tuju Anwar Musa Juru cakap PAS memuji-muji kerajaan Johor Kini PN hanya mengharap majoriti PN Tidak melebihi majoriti lalu Dan kalau boleh tidak melepasi angka 10.000 Paling PN takut Makota jadi Tanjung PIA 2.0 Giliran bersatu dan pas pula pecah katanya dalam hantaran FB Speaker Dun negeri Johor itu Berkata pemimpin bersatu Muhammad Azmin Ali Keseorangan di PRN Dunmakota Dakwanya ini selepas PAS selaku komponen PN Telah menjauhkan diri dalam PRK itu Hanya Azmin nampak bersungguh-sungguh PAS jelas menjauhkan diri Satu hari Baki untuk berkempen Azmin terkiel-kiel mencari isu Kata buat lagi Untuk rekod PRK Tanjung PIA pada 2019 disebut sebagai permulaan perubahan politik Yang menyaksikan pentadbiran PH tumbang Apabila bersatu berpaling tadah menubuhkan kerajaan baru bersama PAS dan UMNO Melalui langkah syaratan pada Februari 2020 Anda rasa sekiranya Selesainya PRK Dunmakota dan kekalahan Dialami oleh calon PN Apakah akan berlaku pada PN? Adakah yang dinyatakan Wazarkashi ini akan menjadi reality? Apa? Komen Anda Terima kasih telah menonton!